Kita sekarang akan melihat rangkaian dan hasil dari positive clamper dengan bias positif atau negatif Oke, untuk rangkaiannya seperti ini Mohon maaf, untuk hasilnya seperti ini Ini untuk yang positive clamper agak kurang bagus hasilnya Karena disitu ada seperti kepotong sinyalnya Seharusnya tidak kepotong ini Nah, sinyalnya seperti kepotong Itu rangkaiannya seperti ini, positive clamper Nah, yang merah Kabel merah itu ada di header yang merah Dan yang coklat ada di header yang hitam Ini positive bias Positive clamper dengan bias positif Untuk sinyal inputnya disini Kita ambil dari trafo Nah, ini yang positif bias Dengan tegangan bias kurang lebih 3,9 Untuk bias negatif Coba kita pindah Kabelnya yang ini ya, merah dan coklat ini kita tukar Nah, ini sudah kita tukar Yang coklat di header merah, yang merah di header hitam Hasilnya Inputnya masih tetap, hasilnya seperti ini Perlu diingat disitu Cpl-nya, kabelnya pakai DC ya Nah, jadi seperti ini Umpamanya kita naikkan tegangannya dia akan turun Seperti ini Nah, kita turunkan dia akan naik Seperti ini Kita naikkan tegangannya sampai 11,9 Ini Nah, terus kita naikkan Mohon maaf, kita turunkan Kalau tegangannya turun Sinyalnya naik karena clamper positif ya Dia digeser ke positif Kalau tegangan biasnya naik Ini tegangan biasnya saya naikkan Jadi 11,2 sekarang Dia sinyalnya turun Nah, tegangan biasnya saya naikkan Sinyalnya naik Oke